1. Bagi orang tertentu, ia dapat terlihat overacting atau overacting ketika ia depresi, ia akan pergi keluar dan mencari hal-hal yang membuatnya merasa sedikit lega. 2. Begitu mudah untuk jatuh cinta pada cowok cancer ini, karena ia begitu lembut dan sopan. Kecerdikan dan pemikiran kreatifnya dapat memenangkan hati kamu dengan mudah. 3. Tidak mudah jatuh apabila sudah berada pada kedudukan yang tinggi. 4. Biasanya seorang cancer itu orangnya baik, tidak tegaan, mudah beradaptasi, seru, simple, sensitif, jutek, bawal, saulet tinggi, dan sedikit egois. 5. Bisa berbuat lebih baik terhadap orang yang berbuat baik kepada dirinya, dan begitu pun sebaliknya dia pun bisa berbuat lebih jahat terhadap orang yang berbuat kejahatan terhadap dirinya. 6. Bisa mempertahankan apa yang telah dimilikinya dan tidak akan membiarkan orang lain merebut dari dirinya. 7. Busana para cancer, orang cancer cenderung memiliki selera sederhana, baju longgar dengan kain natural dan warna gelap. Anda lebih menyukai baju yang tidak repot dipakai, tetapi tidak berarti Anda tidak suka untuk membuatnya tampak glamor, terutama ketika mudah dan sedang pas-pasan. 8. Butuh seseorang yang bisa ngedukung, nyemangatin, kasih kekuatan buat dia. 9. Cancer adalah orang rumahan yang setia, selalu ingin merawat pasangannya. Mereka tidak mau dilukai maka tidak mau melukai. 10. Cancer adalah penuh kasih, intuitif, imajinatif, cerdas, hati-hati, pelindung dan simpatik. 11. Cancer adalah pribadi yang berteman dengan siapapun dan tidak memandang tingkat sosial mereka. 12. Cancer adalah pribadi yang tidak pernah lupa bersyukur tentang apa yang telah mereka peroleh. 13. Cancer adalah pribadi ik sangat humoris, menyenangkan dan suka traveling. 14. Cancer adalah tanda misterius yang penuh dengan berbagai kontradiksi. 15. Cancer akan mengatakan apapun yang muncul di kepala mereka dan selalu mencoba jika gagal. 16. Cancer cenderung hidup di masa lalu karena mereka memegang peristiwa masa lalu yang dekat di hati. Kebiasaan ini dapat cenderung mempengaruhi cancer yang sulit untuk melepaskan pengalaman pahit. 17. Cancer dapat menjadi pengusaha yang sangat baik karena kemampuan intuitif mereka, pikiran kreatif dan kemampuan mereka untuk memprediksi tren masa depan. 18. Cancer ingin keamanan dan kenyamanan, namun mereka mencari petualangan baru. 19. Cancer itu bisa dibilang kekanakan, tapi bisa juga tiba-tiba dia dewasa. 20. Cancer itu egois, mau menang sendiri, pendiam, murti, jaim, tapi bikin sayang banget dan ngangenin. 21. Cancer itu kalau udah males bener-bener males banget. 22. Cancer itu meskipun udah disakitin tetap masih mau bertahan. 23. Cancer itu orangnya yang ngambekkan tapi ngambek mereka itu kadang suka lucu deh. 24. Cancer itu orangnya suka berkhayal, bermimpi, dia punya imajinasi ik tinggi. 25. Cancer itu pemalu, apalagi kalau disuruh ngungkapin perasaannya. Tapi, kalau udah suka, dia beneran suka. 26. Cancer itu perasa banget. Gampang tersinggungnya. 27. Sering dibilang sombong juta padahal aslinya baik dan asik. 27. Cancer itu periang, murah senyum, tidak pernah ragu-ragu dan ceraya. 28. Cancer itu suka iseng, jel, ngeselin tapi di saat bersamaan juga perhatian. 29. Cancer itu tipe orang yang sedikit tertutup, dia ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. 30. Cancer jika seseorang membuat Anda kecewa, Anda mungkin akan ngambek selama berhari-hari. 31. Cancer juga dikenal moody, terlalu emosional, sensitif, berantakan, dan kadang-kadang menunjukkan kecenderungan untuk mengasihani diri sendiri. 32. Cancer kalau marah ngomongnya pedes gak pake mikir. 33. Cancer lebih suka nyimpen apa yang dia rasa sendiri, biar orang lain gak perlu ngerasain apa yang dia rasa. 34. Cancer mampu mengenali situasi orang lain karena kemauan mereka berimajinasi. 35. Cancer membutuhkan dukungan dan dorongan konstan. Cancerian selalu ingin merasa lebih dibutuhkan dan dicintai dari apapun. 36. Cancer memiliki daya ingat yang sangat baik, cermat dan pandai membaca hati seseorang. 37. Cancer memiliki sifat yang mudah tersinggung dan berasa. 38. Cancer mempunyai kemauan keras. Satu kali ia memiliki suatu barang, maka ia akan mempertahankan miliknya secara mati-matian. 39. Cancer mempunyai rasa hormat yang tinggi kepada siapapun yang dia kenal. 40. Cancer mengutamakan sayang dibanding cinta. Karena Cancer sosok rapuh, sehingga orang yang bisa membuatnya nyaman yang utama. 41. Cancer menyukai kegagalan, oposisi dan situasi menjengkelkan lainnya. Namun yang paling menonjol, Cancer membenci jika diberi tahu apa yang harus dilakukan. 42. Cancer menyukai makanan enak, itulah sebabnya mereka banyak yang pandai masak. 43. Cancer merupakan teman diskusi yang cukup menyenangkan. Sayang kadang kita tak pernah tahu pikiran mereka sesungguhnya. 44. Cancer mudah berubah dan mutri. Terlalu emosional dan berasa. Tergantung dan sulit untuk melepaskan. 45. Cancer paling benci sama orang yang nyolot, bikin emosi tingkat tinggi. 46. Cancer sangat emosional, oleh karenanya mereka sangat sensitif dengan perasaan orang lain. 47. Cancer sangat sensitif dan mudah terluka. Cancerian dapat memaafkan tetapi tidak pernah bisa melupakannya. 48. Cancer sekali udah dibohongin bakal susah buat percaya lagi. Hati-hati. 49. Cancer selalu menjalankan apa yang diinginkannya. Sangat idealis. 50. Cancer selalu menjalankan apa yang diinginkannya. Sangat idealis. 51. Cancer selalu menyelesaikan masalah dengan cara dan gayanya sendiri. 50. Mereka juga tak suka dengan perubahan. 52. Cancer sering menggunakan kelebihan fisik mereka untuk memikat pasangan. 53. Cancer suka menghabiskan waktu di rumah, berkumpul bersama keluarga, membuat camilan bersama teman dua, dan mendengarkan musik lembut. 54. Cancer terkadang sulit menyampaikan maksud dan keinginan pada pasangan, maka dari itu pasangan si Cancer harus bisa lebih peka. 55. Cancer tidak membuka hatinya untuk banyak orang, hanya yang paling ia cintai untuk satu orang. 56. Cancer tidak menyukai hal-hal baru, mereka beranggapan lingkungan yang lama lebih membuat mereka merasa nyaman, termasuk cinta. 57. Cancer tidak menyukai hal-hal baru, mereka beranggapan lingkungan yang lebih membuat mereka merasa nyaman, termasuk cinta. 58. Cancer tidak mudah untuk membuka hati mereka kepada orang yang tidak mereka kenal. 59. Cancer tidak percaya orang dengan mudah. 60. Cancer yang diam bukan berarti mereka setuju akan sebuah kompromi. 60. Diam-diam mereka akan melakukan dengan cara mereka sendiri. 61. Cancer yang sensitif, kreatif dan konstan cocok bekerja sebagai HRD, psikolog juga pedagang. 62. Cancer, periang, murah senyum, tidak pernah ragu-ragu dan ceraya. 63. Cewek Cancer adalah perempuan yang sangat manja dan ingin dimanja okeh kekasihnya. 64. Cewek Cancer adalah tipis cewek yang sangat pencemburu. Ingat ia. Jangan bikin si dia marah terus karena kamu dekat dengan orang lain. 65. Cewek Cancer bisa sangat pemalu jika sedang berkencan dengan pasangannya. 66. Cewek Cancer ia bukan tip peberani atau penantang, maka jika Anda menyukainya, lebih baik Anda mulai duluan. 67. Cewek Cancer, sangat menghargai kejujuran, optimis dan pada umumnya gampang berubah mood. 68. Cobalah datangi tempat yang penuh air seperti pantai atau danau. Cara ini akan membuat peluang Cancer untuk bertemu jodoh sangat kuat. 69. Cowok Cancer itu agak pelit. Jadi kalau keluar sama dia siapin deh duit di dompet kamu siap-siap kalau lagi emergency. 70. Cowok Cancer, bertanggung jawab, baik hati, tidak tegaan tapi paling sensitif dan lemah secara emosi. 71. Cowok Cancer, bertanggung jawab, baik hati, tidak tegaan tapi paling sensitif dan lemah secara emosi. 72. Dia adalah pria pemalu, tetapi jika ia menyukai kamu, maka tiap kali kamu bangun, kamu akan melihatnya di depan rumah tiap hari sampai akhirnya kamu mau keluar bersamanya, seorang cowok yang teguh dan keukuh. 73. Diri para Cancer yang dalam, Anda ingin ketenangan lebih dari segalanya. Rumah sangatlah penting untuk Anda dan jika ada permasalahan keluarga, Anda akan mudah putus asa. 74. Gak banyak cerita tentang masalahnya, tapi gerak-geriknya nunjukin kalau dia lagi ada masalah. 75. Gaya pacaran Cancer, pasangan mereka harus sabar-sabar menghadapi mereka yang mudi, Kalau mudinya lagi bagus, pasangan bakal dimanjain banget kok. 76. Ia adalah ibu yang sangat berhati-hati dan akan selalu menjaga anaknya di tiap langkahnya. Jika ia adalah istri Anda, tidak akan menjadi masalah, tetapi jika ia adalah ibu mertua Anda, nah, itu baru masalah. Tapi jangan khawatir, tipe ibu mertua seperti ini tidak akan menjadikan anaknya sebagai teman masa tua. 77. Ia adalah tipe orang yang menikmati berjalan-jalan dengan tenang dan damai. 78. Ia benci dibicarakan dan digosipkan oleh orang lain. Jika tahu, maka ia akan sangat terluka. 79. Ia bukan orang yang suka dengan kemewahan dan terkadang akan melarang Anda membelikan hadiah yang mahal dan tidak terlalu berguna. 80. Ia bukan tipe lemah, walaupun ia nampak seperti mereka, contohnya adalah pada saat Anda bertengkar dengannya, ia mungkin akan menangis luar biasa. Begitu Anda meninggalkannya, ia akan segera menghapus air matanya, dan akan membenahi tempat tinggalnya seperti tidak terjadi apa-apa. 81. Ia bukan tipe pencemburu, tapi cenderung posesif. Hal terbaik dari dirinya adalah ia akan mengorbankan apapun bagi orang yang dicintainya tanpa adanya batasan. Jangan tinggalkan dia pada saat dia bermasalah, ia tidak akan pernah melupakannya. 82. Ia bukannya pelit, tapi Anda akan terkejut melihat koleksi barang-barang kuno rusak miliknya. Ia melihat bahwa semua hal berguna baginya ia akan menemukan cara untuk menggunakan mereka kembali, suatu saat nanti. 83. Ia cinta uang, dan ia menganggap uang sebagai salah satu sumber kebahagiaan. Tapi bukan berarti dia diperbudak oleh uang. Ia tidak akan pernah meremahkan Anda walaupun Anda tidak punya uang, dia akan membantu Anda untuk mencari uang, dan menabung. 84. Ia dapat berubah menjadi sangat mudah marah, dan dapat bertengkar mengenai hal sekecil apapun dengan Anda seperti kebanyakan wanita, tetapi ia akan selalu rela menunggui dan merawat Anda. 85. Jika Anda menghilang selama beberapa hari, ia akan menunggui Anda, tetapi tidak untuk waktu lama. Ujian semacam ini sangat beresiko, dan lebih baik tidak dilakukan. Wanita cancer membutuhkan dua hal untuk dapat merasa bahagia, mereka adalah kerja dan cinta. Ia dapat tinggal dalam rumah berdebu, tetapi ia tidak dapat tinggal di dalamnya tanpa cinta. 85. Ia mencintai ibunya, maka usahakanlah menjadi favorit ibunya, tetapi jangan bertingkah seperti ibunya. 86. Ia menyukai cewek yang mandiri, ceria dan aktif, percaya diri, tetapi selalu berlaku sopan dan wajar. Ia menyukai wanita yang mandiri, tetapi juga mampu menghadapi perubahan cepat. 87. Ia menyukai musik dengan nada yang selalu berubah, maka pada saat tertentu ia bisa lucu dan ceria, kemudian tiba-tiba dapat berubah menjadi sedih dan terkesan depresi. 88. Jangan coba main-main dengan cancer, ia tidak pernah menganggap cinta adalah sebuah petualangan. 89. Jangan pernah coba membicarakan mengenai cowok lain di depannya, atau kalau tidak, dia akan curiga. Karena ia tidak begitu percaya diri mengenai kompetisi seperti ini. Begitu kamu saling mengenal terlalu jauh, ia akan segera mencari hal lain yang lebih menarik. Tapi jangan khawatir, ia akan selalu memikirkan kamu. Jika dia berpikir bahwa kamu adalah cinta sejatinya, dan cobalah untuk menghilang sebentar. Dia pasti akan segera mencari kamu. 90. Jika ia merasa dilukai atau tertekan, ia akan tinggal dalam rumah dengan membutuhkan ketenangan. Begitu ia merasa lebih baik, ia akan keluar dari tempat persembunyiannya dan akan kembali menjalani kehidupan normal. Ia bukanlah tipe orang lemah. 91. Jika pria Anda bersodia cancer, hati-hatilah. Dia memiliki hati yang ultra lembut yang gampang patah hati. Dia bukan tipe orang yang suka berpetualangan, dia sangat menikmati waktu bersama Anda dan akan sedikit menempel pada Anda ketika Anda ingin bertualang sendiri. 92. Kalau ngomong sama cancer, mending pakai bahasa yang enak dan santai, biar diagak kaku ngomongnya. 93. Kalau udah gak suka sama orang, siap-siap di sini sindah itu. 94. Kalau udah ngumpul sama temennya itu bisa lupa sama masalah yang lagi dihadapinnya. 95. Karakter dan sifat cancer, suasana hati tidak menentu, senti mentil, setia, penuh perhatian, sulit memaafkan dan memiliki daya ingat yang kuat. 96. Kebanyakan dari cancer adalah humoris, suka bikin orang lain tersenyum. 97. Kebanyakan dari cancer adalah pencinta musik. 98. Kemampuan terbaik para cancer, memuji orang lain, menjadi pendengar yang baik, dan menjadi rekan yang dapat dipercaya dan setia. 99. Ketika dia jatuh cinta, ia akan bertingkah seakan tidak pasti. 99. Pertama, malu-malu dan sok-sokan di dekat Anda. 99. Kedua, dia akan lengket bagaikan lem ke Anda dan akan berusaha selalu berada di dekat Anda setiap saat. 100. Ia akan berusaha untuk pulang bersama atau makan siang dengan Anda. 100. Sebenarnya hal ini cukup oke jika Anda menyukainya juga. 100. Ketika jatuh cinta, orang cancer melampiaskannya. Hanya dengan makan berlebihan agar suasana hatinya merasa lebih baik. 101. Mampu mencintai seseorang dengan sepenuh hatinya, gak cuma sekedar suka. 102. Mampu ngertiin perasaan orang lain, apalagi kalau dia udah pernah ngerasain hal itu. 103. Meyakinkan bahwa ia tampak cantik akan sangat membantu, karena moodnya dapat berubah sampai empat kali dalam satu hari. 104. Misteri dan kerumitan memainkan peranan penting dalam kehidupan pria cancer. Ia dapat menjadi sangat lucu, sangat pendiam, dan kemudian secara mendadak sangat sedih. Hidup dengannya dapat menjadi kejutan besar, kamu mendapat cowok yang pas, dan tidak akan pernah merasa bosan. Ia merasa rumah adalah sarang, dan adalah tempat paling aman baginya. 105. Orangnya males banget, apalagi yang namanya disuruh belajar. 106. Paling bingung waktu harus mulai cek sama gelbetannya tapi di sisi lain pengen banget, cek sama si dia. 107. Peselingkuhan menurut kisah bintang, peringkat 11. 108. Pria paling sensitif, yang tidak akan tahan ditolak. Ia sangat peduli dengan perasaan orang lain, atau memikirkan perasaan mereka. Ia sangat tidak suka dipermalukan, dan cenderung terlalu melindungi diri sehingga banyak orang merasa ia adalah orang yang dingin. Kreatif, berbakat, imajinatif, adalah karakter pria Enser. 109. Rumah Enser hangat, nyaman dan personal, cahaya lampu yang lembut merupakan bagian dekorasi ruangan yang penting. 110. Saat sudah menemukan pria yang tepat, dia akan mengabdikan perasaan cintanya untuk dilanjutkan ke jenjang yang lebih tepat, yaitu pernikahan. 111. Sabar dan ulet dalam menggapai tujuan dan cita-cita. 112. Salah satu kualitas yang paling menawan tentang Enser adalah kemampuan mereka untuk membuat orang lain merasa baik tentang diri mereka sendiri dan dicintai. 113. Sangat pandai beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. 114. Sebetulnya ia adalah tipe pemalu, kecuali jika ia dipengaruhi zodiak lainnya. Ia bukan tipe berani atau penantang, maka jika Anda menyukainya, lebih baik Anda mulai duluan. 115. Seorang Cancer umumnya selalu memiliki bakat besar dalam hal seni. 116. Si kebo yang doyan tidur, kalau udah tidur susah banget buat bangunnya. 117. Si pemikat hati yang bisa meluluhkan hati pasangannya. 118. Si tukang ngelawak meskipun kadang jayus banget. 119. Sifat buruk dari wanita Cancer biasanya tidak suka diolo atau dikritik, mereka juga kesal jika keinginan mereka ditolak. 120. Sifat buruk periak Cancer biasanya bisa bersikap kasar dan mudah dipengaruhi teman, tidak percaya diri dengan hasil diri sendiri. 121. Sifat negatif, mudah tersinggung, pemurung dan pemarah. 122. Sifat positif, simpatik, keibuan kebapakan, peka perasaannya. 123. Sifat umum, sangat peduli dalam urusan rumah dan keluarga, senang mengumpulkan benda berharga, sentimentil. 124. Simbol Cancer mengandung arti sikap berbeda dan unik, edois, sensitif dan tertutup. 125. Tak heran jika Cancer memiliki tingkat kecemburuan yang tinggi, karena Cancer juga memiliki kesetiaan yang tinggi pula. 126. Tapi Cancer selalu ada untuk orang ik disayangi, karena dia bisa menjadi mohdbok oster juga. 127. Tidak seperti zodiac lainnya, jika ia marah, maka lebih baik kamu tinggalkan dia sendiri. Ia akan tenang dengan sendirinya. Memberikan sentuhan lembut pada baunya, atau memberikan ekspresi yang memperlihatkan bahwa kamu khawatir sudah cukup. 128. Tidak suka aturan yang terlalu mengikat dan mudah bertindak tidak rasional saat ada tekanan berupa peraturan yang mengganggunya. 129. Tidak suka menjalin hubungan pacaran yang terlalu lama, karena saat dia menjalani hubungan dengan seorang lelaki dan tidak ada kecocokan di antara kedua belah pihak, maka dia tidak segan untuk meminta putus. 130. Wanita Cancer cobalah nonton film lucu dengan teman-teman, biarkan mereka menghiburmu. Coba pula keluar dan bantu seseorang atau melakukan sesuatu yang positif. 131. Wanita Cancer cukup feminin dengan warna rambut gelap dengan highlight tipis berwarna agak orange. 132. Wanita Cancer juga dipengaruhi oleh bulan, maka di bawah sinar bulan dia akan tampil mempesona. Ia selalu takut akan banyak hal. Ia takut karena kurang pandai, kurang cantik. Walaupun ia tidak gemuk, ia tetap tidak akan puas. 133. Yang tidak disukai para Cancer, orang yang meneriaki Anda, dan dikecewakan oleh orang yang Anda sayangi.